Keberadaan tenaga kerja asing yang mencapai 29.000 orang yang bekerja di wilayah Provinsi Banten mengancam tenaga kerja lokal yang merupakan warga Banten maupun warga lainnya di Indonesia. Situasi ini menjadi perhatian bagi anggota DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan sejumlah anggota sembilan bertemu dengan Gubernur Banten Rano Karno. Kedatangan rombongan wakil rakyat tersebut untuk memastikan kondisi tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Banten. DPR menilai banyaknya modal asing yang masuk ke Indonesia menjadi salah satu penyebab banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Karena tidak sedikit pemilik modal membawa tenaga kerja dari negara mereka untuk ikuti pekerjakan. Gubernur Banten Rano Karno mensinyalir jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke wilayah Banten akan bertambah dalam beberapa tahun ke depan. Terlebih pada awal tahun depan masuk dalam masyarakat ekonomi Asia. Namun yang harus dipersiapkan saat ini adalah mempersiapkan tenaga kerja Indonesia. Agar bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Kita merasa mengancam lebih baik tutup pintu. Tapi kita sudah sepakat masuk dalam kelompok masyarakat ekonomi Asia. Kita tidak bisa menutup pintu. Yang kita harus melakukan adalah kompet atau berkompetisi masalah skill. Nah ini harus kita bahas. Sementara kalau kita selalu punya filosofi seperti ini, kita tidak akan pernah melihat kita. Ini menjadi satu apa? Batasan skill sama unskilled itu apa sih Pak? Oh disini teknologi. Misalnya gini. Kami sedang membuat BLK. BLK kami sudah ada tapi kita sedang revitalisasi. Yaitu untuk pengelasan bawah air. Di Indonesia ini ahli pengelasan bawah air tidak lebih dari 10 orang. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten, saat ini jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Banten berjumlah 29 ribu orang. Mereka tersebar di sejumlah daerah seperti Serang, Lebak, Cilegon, dan Tangrang. Sementara, berdasarkan data yang dimiliki Badan Statistik Provinsi Banten, jumlah pengangguran di Banten yang masuk dalam usia produktif berjumlah sekitar 428 ribu orang. Benny Andriana melaporkan untuk CTV Network.